Ini kok, saya agak tertarik nih, Pak Bisma ya, ingin punya klasik. Boleh, boleh. Siapa tau boleh ya, Bang ya. Iya, ya boleh lah. Nanti kalau sore 2.000, Pak, hari apa? Cek Bandung. Cek mahar dulu, cek mahar dulu, cek mahar. Kira-kira ini pasti, berapa ya klasik jenisnya, Bang? Di sini, kalau harga kayaknya di Indomaret juga nggak ada ya. Wah, klasik ya. Tapi ini mungkin bisa nggak dijual juga ini. Bisa jadi. Apa, ya lain kadang-kadang itu bisa berubah, Om. Kalau yang udah sur-sur begini, kalau dia obrolin sambil ngopi, kayaknya akan ada pencerahan ini, Om. Yang ngopi dulu. Ayo, kita sambil ngopi dulu. Cara ini disponsori oleh... Masak. Kopinya istimewa. Halo, Brother. Apa kabar semua? Bertemu kembali dengan cerita Abeng. Saya kembali ke Mr. D. Berpam. Di kawasan Semarang Timur, Brother. Saya akan menceritakan hari ini ada yang seru. Ada yang seru? Persetruan antara Mureh Batu Trotol versus Motor Klasik. Seperti apa serunya? Ikuti saja cerita ini. Jangan lupa, Brother, dukung saya untuk membangun channel ini agar lebih bersemangat bercerita kepada Anda. Segala sesuatu yang menarik. Semoga selalu manap jiwa, Brother. Tapi jangan lupa sebelumnya, saya sebelum bercerita, saya ingatkan, ini Cai. Lihat ya, kaos gue keren, ya. Menghadapi event di beberapa waktu yang akan datang. Nih, kaosnya. Kalau saya isi, masih biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian pakai, masih keren, ya. Mantap, ya. Nanti kalau kalian tahu sini, saya like saya, ya. Atau komen aja di bawah video ini. Nanti kita kontak-kontak-kontak yang mau poinnya bisa. Hari ini saya di Mr. D. Berpong, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Begitu saya hadir, saya ingat hari ini membawa kopi. Ya, ambil kopi pesenangnya Mr. D. Terlalu, ya. Untuk kami dan stopnya, nanti saya ambil kopi. Oke. Ternyata di sini ada sahabat saya juga sudah. Hanya di sini, ternyata ada opsinya. Lagi mantau-mantau murai. Lagi mantau-mantau murai, rencananya om sini cuma main. Kesini pakai motor klasik, bawa motornya jalan-jalan. Sampai sini, sampai ke boat pump-nya, ternyata begitu lihat rotolannya yang wow, tertarik ya. Ya. Sampai jumpa di sini, ternyata sampai jumpa. Sampai jumpa di sini, ternyata sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hei, sudah lama? Ya, lumayan sama, setengah jam yang lalu. Hah? Setengah jam yang lalu ya. Bukannya, apa? Jangan cari naik motor klasik. Mana motor? Itu? Ya. Setnya nih, Ruh? Iya, karena. Lohan berapa itu? Itu tahun 78. 78 ya? Dan ungaran yang itu? Dari. Ya. Ini boleh lihat ke tempat-tempatnya enggak, Pak? Boleh, Anggo, Mas. Bisa lihat-lihat terangan saya itu. Ada berapa kan, Anggo? Walaikumsalam. Itu 8. 8 nandang. Bisa, Mas, Anggo. Ya, sahabat. Asiknya di Mr. Debut Farm ini, calon user bisa langsung melihat ke dalam penangkaran. Ada 8 kandang. Nanti mungkin ingin melihat induannya seperti apa? Boleh. Jadi asik. Nanti kemudian tinggal nanya aja ke Om De. Om De, Angang sangkar nomor sekian ada enggak? Gitu kira-kira. Atau, Om De, yang mana sih kandang yang menjadi unggulan di Mr. Debut Farm ini? Nanti ada informasi dari Mr. De. Ya seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya Kalau di Mr. D. Benfam ini juga ada sekolahannya loh Jadi jika pembeli sudah deal dengan anakan yang usia 2,5 bulan atau 3 bulan Kata-kata 2 bulan sudah deal Kemudian masih bisa untuk sekolah menyimpan materi-materi Menerima materi-materi dari dosen-dosen pembimbing Ada di Mr. D. karena disini cukup lengkap untuk maseran burungnya Dan sebagai maseran burungnya adalah burung-burung asli Banyak sekali maseran burung yang bocoh Ini keren Terima kasih Ya sepertinya Mr. D. semakin penasaran berada Masuk-masuk burungnya ini Wey Bukan main Hei 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 Wow di rumah masih ada oh dia mah kolektor teman-temannya klatik semua dan akhirnya ini loh saya agak tertarik aku tertarik sama trotoonya jadi tertarik sama motor klasiknya terlihatannya trotoonya bagus boleh lah om kalau saya ya suka dengan motor itu kalau buat om Rizna boleh lah nah gitu dong kan rumah ini dapat terah dari Pak Tindong nih ya ini boleh-boleh buat pertemanan yang Bukau Dara kita ya mas Rizna ya ini ya mas semoga berkah om kalau gitu kita kan ini CNK nya siap nanti terima kasih terima kasih sekalian ya mas Rizna hati-hati ya oke bapak sekalian dan akhirnya sepakatlah sudah om Rizna Sinyo memilih dengan tram platinum dan om D juga sepertinya sudah happy dengan motor klasiknya iya karena om Sinyo hadir dengan motor klasik terpaksa pulangnya pun kita hantar ini namanya mantap jiwa berada ikuti terus cerita Abeng semoga selalu mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati